Oknum Sopir Taksi berinisial EKEP 40 tahun ditangkap di tempat tinggalnya di Jalan Imam Bonjol dan Pasar. Pasalnya pelaku mengambil tas berisi uang Rp30.046.000 milik warga negara Perancis, DM, 46 tahun yang ketinggalan di taksinya. Sopir Taksi berisi uang Rp30.04.000 milik warga negara Perancis, DM, 46 tahun yang ketinggalan di taksinya. Dua koper yang akan dibawa oleh ibu korban, sedangkan tas ransel milik korban yang ditaruh di belakang jok tempat duduk sopir ketinggalan di mobil taksi itu. Korban baru ingat setelah pelaku pergi. Selanjutnya korban berusaha melakukan pencarian terhadap mobil taksi tersebut di sekitar terminal internasional namun tidak diketemukan. Tas ransel hitam tersebut berisi di antaranya sejumlah kartu identitas korban dan uang tunai pecahan Rp100.000 dengan keseluruhan berjumlah Rp30.046.000. Selanjutnya korban melapor ke Polres. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian Rp42.000.000. Menindaklanjuti laporan korban Kasat Reskrim Ibtu Rionson Ritonga bersama anggotanya melakukan penyelidikan termasuk mengecek rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Alhasil taksi tersebut berhasil dilacak. Pelaku beserta barang buktinya berhasil diamankan di tempat tinggalnya, Jalan Imam Bonjol, Gang, Kertapura, dan Pasar. Kertanegara Balipos melaporkan.